Kami pansel calon pimpinan dan dewas KPK akan menyampaikan hasil profil assessment dan baik berupa hasil dari penyedia jasa assessment dan juga hasil evaluasi kami terhadap masukan dari instansi negara dan masyarakat semua. Jadi yang pertama yang kami sampaikan tahapan profil assessment seleksi calon pimpinan dan dewan penguasa KPK masa jabatan 2024-2029 itu telah dilaksanakan pada tanggal 28 dan 29 Agustus 2024 yang diikuti oleh 40 orang calon pimpinan KPK dan 40 orang calon dewan pengawas KPK. Dari jumlah peserta profil assessment tersebut yang dinyatakan lulus masing-masing untuk calon pimpinan ada 20 orang dan dewan pengawas ada 20 calonnya. Nah nama-nama peserta yang dinyatakan lulus ini akan dihubungkan pada hari ini nanti jam 14.30 ya sekitar 14.30 melalui website Kementerian Seknek dan website Komisi Pemberatasan Korupsi. Peserta yang dinyatakan lulus diwajibkan mengikuti seleksi tahap berikutnya yaitu wawancara dan tes kesehatan Jasmani Rohani yang akan diselenggarakan untuk Capim tanggal 17 dan 18 untuk Cadewas tanggal 19-20 September. Detail jatuh persenalan nanti akan disampaikan pada tanggal 12 September 2024. Demikian pengumuman yang bisa kami sampaikan kepada tekan-tekan media semua. Barangkali ada beberapa pertanyaan yang bisa kami jawab. Baik Pak, ini saya panggil dari Kuparat. Tadi disampaikan bahwasannya tahapan berikutnya itu adalah tes wawancara dan tes wawancara. Waktu pas dihadir terakhir profile assessment, Prof Bariswadria sempat menyimpung bahwasannya tes wawancara itu akan dilakukan bersama dengan pansel dan panelisi. Itu teknisnya seperti apa dan... Pansel-panelisi gimana Pak? Ujiannya. Oh ujiannya. Nah itu teknis tes wawancaranya seperti apa dan untuk jumlah panelisnya itu ada berapa orang dan itu latar belakangnya dari mana saat ini? Oh pewawancara tamu ya. Jadi pewawancara tamu itu nanti ada dua ya. Ada dua. Masing-masing dua untuk yang calon pimpinan sama calon dewas. Nama-namanya sudah kami coba hubungi. Tapi ada beberapa yang tidak bisa waktunya karena ada kegiatan yang tidak bisa beliau tinggalkan. Tapi beberapa yang sudah confirm itu.